Pasal 11 ayat 1 untuk Uruf B Untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota 1. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap sampai dengan 250 ribu jiwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suarasa paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut 2. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 250 ribu jiwa sampai dengan 500 ribu jiwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suarasa paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut Tahun 94, tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil buatis dan wakil wali kota dan wakil wakil kota harus menyesuaikan terhadap putusan makam konstitusi nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 24 dan nomor 70 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 saya minta persetujuan apakah kita setuju untuk membahas agenda tunggal tentang revisi PKPI nomor 8 24 dan seperti biasanya saya juga minta persetujuan secara material secara material draft yang disampaikan oleh KPU RI itu sudah beredar kemana-mana publik sudah tahu dan isinya juga sama-sama kita ketahui itu bulat-bulat tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi semua putusan makam konstitusi 60 dan 70 itu sudah diadopsi persis sama dalam PKPU itu dan tadi malam juga kita review lagi di rapat konstitusi dan kita tidak melihat satu pun ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan oleh karena itu saya kira rapat ini tidak boleh lebih dari setengah jam ya karena sekali lagi rakyat Indonesia menunggu putusan ini makin cepat makin bagus ya setuju kita selesaikan paling lama pukul 11 setuju ya oke oleh karena itu tapi saya perlu juga menyampaikan dasar rapat ini rapat ini diselenggarakan berdasarkan surat dari KPU RI tanggal 23 Agusus 2004 nomor 1691 garis mering HK.02 strip SD garis mering 08 garis mering 2004 perihal rapat dengan pendapat terkait lancangan perubahan peraturan Komisi Perubahan Umum nomor 8 tahun 24 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pelaksanaan terhadap putusan makam konstitusi nomor 60 garis mering PUU strip 22 Romawi garis mering 2004 dan nomor 70 garis mering PU strip 22 Romawi garis mering 2004 dan berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat konsinyering komisi 2 DPRRI dengan dirijen Polkum Kemendagri KPRI Bawasorei dan DKPI tanggal 20 Agustus maka pembahasannya kita mengajukan menjadi tanggal 25 Agustus yang kita laksanakan pada hari ini jadi itulah dasar kenapa kita melaksanakan rapat pada pagi hari ini dan oleh karena itu kami langsung saja mempersilahkan kepada ketua KPRI ya kita sama-sama ngecek ini live ya berubah atau enggak kalau enggak kalau berubah tanggung resikonya nah jadi kami persilahkan sampaikan saja highlightnya tidak perlu terlalu lama karena ini draft sudah sampai ke publik ya dan tadinya Bapak Ibu sekalian kami rencananya juga ini mau menyelesaikan juga satu peraturan bawah selu tentang pencalonan pengawasan pencalonan tapi saya barusan konfirmasi ternyata draftnya belum sampai ke KPU ya jadi belum dibahas jadi untuk selain PKP nomor 8 baik tiga PKPU logistik dana kampanye dan kampanye terus kemudian draft perbawah selu tentang pengawasan pencalonan soal apa lagi dua lagi penanganan pengawasan 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 itu kita bahas besok pagi jam 10 sesuai dengan jadwal semua jadi kita tunggal hanya membahas soal revisi PKPI nomor 8 kami silahkan Pak KPU baik baik terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati pimpinan Komisi 2 dan juga para anggota Komisi 2 terima kasih atas forum yang dipercepat ini untuk memudahkan dan menambah ruang gerak kami dalam menyiapkan tahapan pencalonan kemudian Pak Menkumham terima kasih Pak Menteri yang sudah hadir Ketua DKPP Republik Indonesia dan anggota DKPP kemudian para anggota Bawaslu yang hadir beserta jajaran perwakilan dari Kemendagri Pak Dirjen Pak Stafahli dan juga jajaran Bapak Ibu sekalian kami hadir dari KPU bersama semua Komisioner dan juga jajaran sekali lagi atas nama KPU tentu kami senang untuk kemudian pembahasan perubahan pengaturan PKPU terkait dengan pendaftaran calon kepala daerah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian kita bisa agendakan lebih cepat daripada yang sudah direncanakan dan berkenankan di waktu yang penting ini karena kita juga sudah membahas bersama-sama di waktu yang juga sangat panjang kami tidak akan lagi membahas membaca soal pertimbangan yang ada dalam putusan 60 dan juga pertimbangan dan juga putusan di putusan 70 untuk selanjutnya perkenankan kami menyampaikan langsung kepada pasal-pasal terdampak di PKPU 8 PKPU pencalonan yang sebelumnya sudah kita pernah bahas di forum yang mulia ini pertama ingin kami sampaikan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan juga 70 ada pasal-pasal terdampak yang secara subtansi dan secara teknis harus kita sesuaikan diantara pasal terdampak tersebut adalah pertama pasal 11 dan turunannya slide-nya slide selanjutnya langsung karena kita sudah mengadopsi seluruh dari putusan 60 dan 70 kemudian pasal 13 pasal 95 pasal 99 pasal 135 dan juga pasal 139 serta pasal 15 perkenankan kami membacakan hanya usulan perubahan dari PKPU 8 akibat putusan 60 dan 70 pasal 11 ayat 1 usulan perubahannya ini persis seperti putusan mahkamah konstitusi apakah saya perlu membacakan kembali atau tidak karena ini agak panjang Pak Ketua saya dibaca oke baik usulan perubahan pasal 11 ayat 1 partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan A untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur 1 provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap sampai dengan 2 juta jiwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut 2 provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut 3 provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut dan provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 12 juta jiwa partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut pasal 11 ayat 1 untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota 1 kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap sampai dengan 250 ribu jiwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut 2 kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 250 ribu jiwa sampai dengan 500 ribu jiwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut 3 kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu tetap lebih dari 500 ribu jiwa sampai dengan 1 juta jiwa partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut 4 kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilu lebih dari 1 juta jiwa partai politik peserta pemilu atau kabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten tersebut selanjutnya di pasal 2 ayat 2 dihapus perubahannya pasal eh pasal 11 ayat 2 dihapus pasal 11 ayat 3 juga dihapus pasal 11 ayat 7 yang tadinya gak ada ini kita masukkan juga sudah menerima masukan dari diskusi kita beberapa waktu yang lalu pasal 11 ayat 7 daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilih sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan selanjutnya pasal 13 ayat 1 huruf D usulan perubahannya pasal 13 ayat 1 huruf AC dokumen persyaratan pencalonan untuk partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu terdiri atas ABCD surat pencalonan dan kesepakatan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dengan pasangan calon menggunakan formulir Pol KWK selanjutnya pasal 15 ini saya bacakan draft awal dan perubahannya khusus yang sini syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak pelantikan calon terpilih di PKPU sebelumnya usulan perubahannya setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 70 pasal 15 syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon selanjutnya PKPU 8 pasal 95 ayat 2 usulan perubahannya ya ini penyesuaian penyesuaian redaksi saja gak ada yang apa signifikan perubah penyesuaian redaksi termasuk di pasal 99 ayat 1 dan juga pasal di pasal 135 ini kemarin juga sudah kita bahas selanjutnya kita sesuaikan redaksinya sesuai dengan masukan dan juga kemudahan untuk memahami redaksinya selanjutnya di pasal 139 juga dihapus selanjutnya catatan yang masukan terkait dengan perubahan di format formulir format formulir model B pencalonan parukul KWK pada lampiran 6 Romawi dan formulir model B pernyataan calon KWK pada lampiran 8 Romawi disesuaikan dengan perubahan subtansi dalam PKPU artinya kalau formulir itu sebelum terbitnya PKPU yang ini maka itu juga sudah langsung kita sesuaikan dengan pencoretan istilah kursi dalam formulir sebelumnya menjadi perolehan suara jadi kita sesuaikan dengan apa perolehan suara sah di pemilu terakhir sebagaimana syarat yang sudah disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya demikian pimpinan komisi dua yang saya hormati usulan perbaikan atau revisi dari PKPU 8 yang mengatur tentang pencalonan kepala daerah pemilihan gubernur dan juga bupati wali kota yang kami ajukan sebagaimana kita tahu pasca putusan mahkamah konstitusi yang terutama di putusan 60 dan 70 terima kasih atas waktu dan kesempatannya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya minta tanggal 22 Agustus barusan KPU telah membacakan beberapa perubahan berkaitan tentang konsekuensi terhadap hal tersebut KPU sudah merubah PKPU 8 inkasu di ketentuan pasal 11 PKPU 8 sesuai dengan amar putusannya terutama putusan mahkamah konstitusi di nomor 60 dan 70 dan barusan sudah menyesuaikan amar putusan kaitannya dengan mahkamah konstitusi aku di nomor 2 terhadap pasal 11 ayat 1 dan juga tadi kita sudah mendengar bersama-sama menghapus ayat 2 dan ayat 3 untuk itu bahwa selu karena memang ini ditindak lanjut oleh KPU sehingga kami menyetujui apa yang rancangan yang disampaikan oleh KPU berkaitan tentang PKPU 8 tahun 2024 demikian terima kasih terima kasih yang mewakili Ketua Bawaslu selanjutnya kami silakan tanggapan dari DKP DPRRI ini bukan saja mengadopsi putusan mahkamah konstitusi putusan nomor 70 dan 60 tapi juga mengadopsi pertimbangan putusan MK yang dilakukan KPU sudah sesuai dengan harapan publik DKP sangat mengapresiasi dan lebih dan lebih dari itu kehadiran Pak Menteri Hukum dan HAM saya yakin bisa mempercepat proses pengundangan PKPU nomor 8 meskipun hari minggu kami berharap hari Senin sudah bisa diundangkan saya yakin ini untuk pertama kali Pak Menteri Hukum dan HAM hadir di RDP di kapat konsultasi antara KPU Bapak Seludan DKP terima kasih Pak Menteri sudah gedernya semoga bisa diundangkan hari Senin sehingga melegatkan bagi semua pihak terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau Pak Menkum HAM tidak datang hari Senin diundangkan Pak karena datang hari ini langsung diundangkan Pak terima kasih setelah Ketua DUPRI selanjutnya yang wakil pemerintah Pak ijin pimpinan Pak Menkum HAM yang saya hormati dan seluruh setelah rapat sebagaimana dengan rapat kita tadi malam maka pemerintah sangat setuju dan sepakat dengan mempercepat proses ini terima kasih baik Bapak Ibu sekalian Pak Menkum HAM yang saya sampaikan silahat terima kasih pimpinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jajaran penyelenggara pemilu yang saya hormati dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri kehadiran saya pada pagi hari ini pada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 seperti harapan Pak Ketua tadi ini adalah jaminan bahwa insya Allah secepat mungkin perubahan PKPU itu akan segera kami harmonisasi dan selanjutnya dalam kesempatan pertama untuk segera mungkin diundangkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pimpinan ini calon-calon kepala daerah yang bicara ini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati Bapak Bapak Dr. Supratman Bapak Dr. Supratman Andaga Agustas SHMH wajah beliau saya lihat masih terbayang-bayang sebagai ketua balik saya yang saya banggakan dan saya hormati Bapak mewakili Pak Menteri dalam negeri ketua beserta Komisioner KPU ketua atau pimpinan Komisioner Bawaslu DKPP serta hadirin dan hadirat yang berbahagia saya sengaja berbicara ketua bahwa pada pagi hari ini adalah rapat pleno Komisi 2 menyikapi apa yang dilakukan oleh KPU terhadap keputusan MK nomor 6070 bagaimana sikap Komisi 2 terhadap hal tersebut tentu perlu ada respon dari kami paling tidak saya mewakili teman-teman belum cukup rasanya yang menentukan itu adalah Komisi 2 bukan maaf dari yang di depan kita itulah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut oleh karena itu saya menyatakan bahwa Komisi 2 mengembalikan meruah DPR terhadap adanya proses revisi undang-undang tentang belkada yang dilakukan oleh DPR juga terutama oleh balik yang saya ada di dalamnya untung saya ketika itu di BKO jadi secara moral saya tidak punya beban terhadap apa yang disoroti oleh masyarakat yang kedua adalah saya memberikan apresiasi kepada Ketua semalam karena memang tidak diketahui oleh halayak ramai dimana Ketua menyampaikan kepada kami Komisi 2 bagaimana kalau seandainya hari minggu yang merupakan hari libur dan adalah tanggal merah dan itu dipergunakan oleh seluruh kita yang hadir untuk kegiatan liburan namun Ketua menyata kami semua sependapat dengan apa yang Ketua sampaikan dalam rangka meresponi menindaklanjuti responsif DPR terhadap apa yang sedang berkembang tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pimpinan dan kawan-kawan juga termasuk kepada Pak Menteri Hukum dan HAM titipan kami adalah sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM kehadiran beliau disini adalah juga dalam rangka dari pihak pemerintah untuk segera juga meresponi insyaallah pada hari ini juga akan beliau tanda tangani oleh karena itu inilah yang luar biasa karena beliau ini adalah mantan DPR adalah juga Ketua Balik sehingga birokrasi dilintas oleh Pak Menteri ini tentu kami atas nama DPR terutama Komisi 2 memberikan penghormatan dan kebanggaan terhadap pernyataan yang beliau sampaikan terakhir imbauan saya kepada kawan-kawan Komisi 2 lintas fraksi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi dan juga sudah kita bahas semalam agaknya setelah saya lihat saya baca dan saya dengar apa yang Ketua Komisi Pemilihan Umum sampaikan tadi bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 sudah dimasukkan dalam pasal 11 dan juga pasal 15 secara utuh dalam bentuk kopi paste menyalin tidak merubah dan tidak mengurangi dengan demikian saya dari fraksi partai amanat nasional dan juga kawan-kawan dari fraksi-fraksi yang lain saya mohon untuk kita setujui barangkali demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Gus Parti Gauss Ketua satu menit buat masyarakat Kabupaten Agam lihat baik-baik mukanya Pak Gus Parti Gauss dan buat calon-calon Bupati wakil-wakil butang lain-lain hati-hati dengan munculnya Pak Gauss Ketua 1 menit Bapak mau calon dimana Pak enggak enggak calon Pak Onku baru abis itu Pak Putra baru Pak Junimat terima kasih waduh ini kita pakai setengah jam loh tadi jam 11 nanti kita bermutar kemana mana kita ini silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pimpinan saya enggak pakai bahasa bahasi yang terhormat kepada semua pimpinan yang ada di sini saya cuma mau mempertegas tentang pasal 135 spirit dari 135 Pak Onku tadi malam sudah kita bahas belum ini wordingnya belum pas sudah diubah tadi Pak makanya saya cermati saya cuma pertegas Pak makanya izin satu menit aja spiritnya adalah untuk menghindari calon tunggal ini kita hargai nah ini yang diatur dalam A itu adalah saran saya kepada kawan-kawan KPU kalau bisa ini tolong dibuatkan penjelasan yang lebih lengkap buat kawan-kawan di daerah kalau perlu dengan contoh-contoh misalnya bahwa kalau sekarang ini yang ada pada saat tanggal 29 jam 23 59 yang mendaftar baru satu pasangan calon ya sementara suara sah itu masih ada lebih daripada yang dipersaratkan misalnya dipersaratkan 10% masih ada 11% oke oke udah mereka paham ini pak udah saran bapak juga tadi malam udah disampaikan kalau hanya itu saya kira cukup oke sebentar pak sebentar ketua sebentar itu kan berarti dia boleh mendaftarkan tetapi yang kedua yang B nya adalah apabila syarat suara sah itu tidak cukup untuk satu calon lagi maka yang sudah mendaftar boleh membongkar yaudah kan udah dijelasin tadi malam pak jadi gak usah diulangin lagi tadi malam juga bapak masuk live di tv ya jadi gak usah diulangin cukup silahkan pak buburan nababan ya jadi begitu ya ketua ya saya mohon ada penjelasan supaya kawan-kawan di lapangan tidak salah tafsir sudah terima kasih pimpinan terima kasih putra nababan A157 fraksi pd perjuangan BKO dari komisi 10 dan masih anggota balik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan sejahat untuk kita semuanya merdeka pimpinan dan pemerintah yang saya hormati menyelanggar pemilu saya mau menyampaikan saja pak saya dan pak kumham ini itu baru benar-benar pertama kali di komisi 2 tapi kita bareng sejak hari Rabu kemarin ketika balik putusannya didemo banyak orang gitu kan ya sampai pagar kita jebol dan yang membanggakan yang ini saya sampaikan karena saya BKU Pak Ketua kalau gak ngomong repot juga ya jadi yang membanggakan adalah suasana yang ada di balik itu 180 derajat berbeda dengan air yang disini saya mengucapkan terima kasih atas komitmen dari pimpinan yang tadi malam dengan luar biasa gerak cepat ya untuk mengadakan rapat ini meskipun tadi pagi saya lihat Pak Junimar posting sedang beribadah mau beribadah mengingatkan saya jangan lupa beribadah hari ini gitu jadi jadi kalau selesai jam 11 masih sempat Pak Ketua untuk kita mengejar ibadah itu sekali lagi Pak Menkumham yang merupakan rekan kerja saya selama 5 tahun di badan legislasi saya titip supaya betul-betul yang Pak Menkumham sampaikan harmonisasi dan segera disebarkan oleh KPU ya putusan PKPU ini segera bisa dilaksanakan saya rasa itu itu pimpinan yang bisa disampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka merdeka terima kasih Pak Putra kita tinggal 1 menit lagi bukan hanya jam tapi kita harus menghargai Pak Bapak dan Ibu-Ibu yang mau beribadah ya jadi kita harus komentar silahkan Pak Rianta terakhir nanti Pak Junimar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini bangsa Indonesia benar-benar mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa saya sampaikan penghormatan yang tulus kepada jajaran KPU walaupun lewat dinamika yang begitu menegangkan akhirnya hari ini bangsa Indonesia benar-benar dapat menegangkan konstitusi saya kira itu yang dapat saya sampaikan terima kasih merdeka merdeka terima kasih Pak Rianta terakhir Pak Junimar ya terima kasih Ketua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera rakyat semua ini hanya penegasan kepada rakyat Indonesia yang pertama di depan Pak Menteri Hukum dan HAM para penyelenggara pemilu revisi revisi PKPU nomor 8 2024 yang tunduk dan menyelesaikan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 dalam catatan kami itu ada enam pasal yang dirubah dan dimasukkan beserta turunannya yang paling krusial adalah masalah parpol yang berhak mendaftarkan pasangan calon jika telah mengguni persyaratan secara akumulasi untuk perusahaan yang kedua di pasal 15 ini saya sengaja bacakan supaya masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ke depan tentang syarat calon berusia paling rendah 30 tahun 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wali kiri wali kota termasuk bupati wakil bupati ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D terhitung sejak penetapan pasangan calon ini sengaja saya tekankan supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar dan tidak ragu dengan penyelenggara pemilu pemerintah apalagi dengan DPR demikian ketua terima kasih bila hitam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Junimat saya kira kita sudah bisa sampai pada tahap akhir dapat ini sebelum saya membacakan kesimpulan kita sudah sama-sama tahu bahwa draft PKPU tentang perubahan atas peraturan komisi milah umum nomor 8 tahun kekuat ini sudah mengakomodir ya tidak ada kurang tidak ada lebih dari putusan mahkamah konstitusi 60 dan 70 apakah kita bisa setujui kita setujui alhamdulillah ya Rabbil Alamin kita langsung masuk ke kesimpulan kesimpulan rapat kerja rapat dengan pendapat komisi 2 DPRRI dengan menteri hukum dan HAM RI Kementerian Dalam Negeri Komisi Mulan Umum Republik Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia cuma satu kesimpulannya komisi 2 DPRRI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Kementerian Dalam Negeri Komisi Mulan Umum Republik Indonesia Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Mulan Umum atau RPKPU Rancangan Peraturan Komisi Mulan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Mulan Umum Nomor 8 Tahun 24 tentang penjalanan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bukti serta wali kota dan wakil wali kota bisa kita setujui? setuju? Alhamdulillah Dengan kita sudah menyepakati kesimpulannya ini maka kita sudah bisa melahkiri rapat kita pada pagi hari ini saya atas nama pimpinan komisi dan seluruh anggota komisi 2 mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM Bapak yang mewakili Menteri Dalam Negeri Ketua dan seluruh anggota Komisi KPURI Komisi KPURI kemudian Ketua dan anggota Bawasul Republik Indonesia Ketua dan anggota Dewan Komotoran Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia terutama adik-adik mahasiswa kami bangga sekali dan kita doakan adik-adik terus bisa mengawal tegaknya konstitusi dan proses demokrasi di Indonesia terima kasih juga pada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang selalu terus memperhatikan dan mengawal beberapa hari ini sehingga putusan kita sampai pada kesimpulan yang baru saya disampaikan terima kasih juga pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi Dua DPR RI maka mengucapkan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim maka rapat ini saya nyatakan ditutup terima kasih